Halo guys, balik lagi dengan aku Thalia dari Channel TofemTV Nah hari ini aku pengen nge-review mobil SUV nih dari Toyota Yaitu Toyota Fortuner 2.4G tahun 2016 Nah dia ini diesel ya, mobil 300 jutaan Kalian bisa dapet sekeren ini, mobilnya kayak gimana Langsung aja ikuti kita, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe Oke, check it out Terima kasih Terima kasih Oke, langsung aja kita review si Gahar ini ya Kita mulai dari sini dulu aja deh Nah untuk grill, dia tuh full chrome ya Terus ada tarikan di sini Terus nyatu ke bagian headlamp Untuk chrome-nya Headlamp-nya ini dia modelnya juga udah pipih kecil gitu Untuk headlamp, dia projector ya Terus lampu sennya masih yang bohlam biasa Lampu jauhnya juga dia masih bohlam biasa Nah terus di bawah sini, dia juga masih pakai bohlam yang biasa Untuk frame-nya dari fog lamp ini dia pakai chrome, bentukannya kotak gitu Terus perpaduan juga ini tawa warna hitam Hitamnya itu dia hitam glossy gitu Terus sensor parkir dia ada dua titik di bagian depan Langsung lanjut lagi Kita mau lihat ke profil bannya Nah, kalau untuk ban Dia tuh pakai bannya tuh brightstone ya Terus untuk profil bannya di 265 Per 65 Dia pakai ringnya itu 18 Dan velgnya ini dia 2 ton ya Oke, lanjut lagi Ke bodi samping Kalau untuk spion Dia elektrik Terus disini dia ada lampu sennya Modelnya masih yang besar gitu ya Belum yang kecil gitu Di bawah sini dia ada push-step Jadi buat ngebantu kalian untuk naik ke mobil ini Karena mobil ini cukup tinggi Gitu Nah, di bodi samping Dia nggak ada chrome Semua full warna hitam Terus handle pintu Dia juga warnanya hitam Lalu di atas dia ada roof rail Warnanya silver Oke Langsung sekarang kita mau lihat ke bagian belakangnya Nah Di bagian belakang kita mulai dari atas Di atas ini dia ada shaft fin Antena Terus ada spoiler Kaca belakang dia udah divoger Ada whippernya juga Stop lamp LED Lampu mundur Dan lampu sen dia masih yang bohlam biasa Stop lampnya udah modelan yang tipis kecil gitu ya Nyatu sampai ke pintu bagasi Terus Disini Di pintu bagasi dia ada emblem Fortuner Gitu Terus ini ada kamera mundurnya Sensor parkir ada 4 titik Baper belakang Bahannya plastik Di bawah dia ada banserp ya Sekarang kita mau lihat bagasinya tuh kayak gimana sih Oke Bagasinya gak terlalu luas ya Karena dia 3 baris Tapi oke lah Ini 1 koper kecil Bisa Gitu Disini dia gak ada apa-apa Kunci-kunci dong keras Dia ada di sisi kiri ya Ini ada gantungan Biasa buat gantung barang Di kanan dan di kiri Oke Sekarang langsung aja kita mau lihat ke bagian Interiornya Oke Sekarang kita mau lanjut lagi Bahas ke bagian interiornya ya Nah interior untuk keseluruhan Dia perpaduan warna hitam Campur sama warna coklat gelap gitu Untuk jok Dia bahannya Bahan fabrik ya Terus di bagian tengah bisa buat 3 orang Di belakang bisa buat 2 orang Nah disini ada arm raise Ada 2 buah cup holder Terus di depan aku ini ada gantungan Dia tuh bisa maksimal sampai 4 kilo Gitu Ini di kanan dan di kiri ya Terus di tengah sini ada Power outlet 12 volt Tempat penyimpanan kecil Di bagian pintu Ini dia bahannya hard plastik Untuk yang di bodinya lagi Bahannya fabric Perpaduan warna hitam Ada aksen warna silvernya juga Untuk handle pintu dia Chrome ya Di atas ada rear AC Ini kalian bisa atur disini Ini lampu baja Tuh Ini ada hand grip sama hook Terus Tempat penyimpanan Bagian headroomnya ini Luas sih Karena dia ada lekukannya gitu loh Atapnya gak rata Gitu Ini luas banget Ya 10 ruas jari lah Gitu Aku tingginya 165 Bagian legroomnya juga Cukup luas Oke sekarang kita mau bahas Ke bagian Depannya Oke lanjut lagi Kita mau bahas Ke bagian interiornya Nah ini memudahkan banget nih Karena ada hand grip ya Jadi kalau naik tuh gampang banget Karena mobilnya cukup tinggi Gitu Oke langsung aja kita mau bahas Dari bagian pintu Sama kayak tadi Power window Yang auto itu cuma di bagian Drive aja Ada lock-unlock Pengaturan untuk Spion Terus Kuncinya tuh Dia masih colok ya Untuk speedometer 2016 Kilometernya baru Rp41.000 Menurutku ini antik Tuh Untuk setir Dia bahannya Kulit Disini ada aksen Kayunya Boden panel Di belakang setir tuh Ada pedal shift Terus Tombol di sisi kanan itu Ada MID Lalu yang di kirinya itu Volume sama untuk telepon Kita lihat pengaturan setirnya Dia udah tilt teleskopik ya Terus untuk pengaturan joknya ini Dia masih manual Gitu Di sisi kanan Ada satu buah cup holder di bagian pintu Sekarang kita mau bahas ke bagian entertainment Di bagian tengah sini Ini ada Lampu hazard Terus jam digital ya Ini kalian bisa atur Nah untuk head unit Nah untuk head unit Kayak gini dia Terus di bawahnya Ini pengaturan buat AC Tempat penyimpanan kecil Di tengah sini Pake aksen wooden panel ya Ada dua buah cup holder Terus ini driving mode Ada echo Sama power Ini echo Ini power Tempat penyimpanan kecil Biasanya sih buat naro Yang kecil-kecil lah Koinan Kayak gitu Terus disini ada console box Tapi dia gak ada apa-apa Gak ada power outlet Gak ada colokan USB Gak ada Lanjut di kiri Ini dia lacinya ada dua ya Ini ada tulisannya nih Fortuner Nah ini bahannya kulit Oke di kiri dia Nah ini laci penyimpanan Yang pertama Gak terlalu Besar lah Gitu Di bawahnya Ini shop opening Ini dia ada Remote nya Terus Ini buat buku-buku Buku service Buku manual Gitu kan Di atas sini Gak ada kaca Nah ini ada Tempat kartu gitu ya Biasanya buat Taruh tiket parkir Atau gak kartu tol Lalu disini Buat tempat Kaca mata Lampu baca Disini dia juga ada kaca Udah sledding Cuma dia gak ada lampunya Gitu Oke Mungkin cukup segitu dulu Aku nge-review mobil Toyota Fortuner Tipe G 2.4 Diesel 2016 ini Oke Untuk harga kreditnya itu Dia di 325 juta Cashnya itu Di 340 juta Nah Aku mau ingetin Sekali lagi Kita pasti nyebutin Harga Mobilnya Tapi Itu bukan patokan Buat kalian ya Jadi harga tuh Sewaktu-waktu bisa berubah Bisa naik Bisa turun Jadi kalau kalian mau beli Mobil di Autofem Terus melihat Iklan ini di Youtube Kalian langsung aja Konfirmasi ke Thalia Di 0813-8999-9377 Nah Untuk pajak dari mobil ini sendiri Juga udah panjang ya Sampai bulan Mei 2022 Jadi aman banget nih Kalau kalian beli mobil ini Kilometernya juga baru banget Rp41.000 Dan ini asli Autofem Pasti ngejual mobil tuh Gak bekas banjir Gak bekas tabrak Dan kilometer udah pasti asli Gitu Nah Autofem tuh ada 2 cabang ya Ada di Mangga 2 Square Deket Ancol Sama ada di Kota wisata Cibubur Gitu Nanti kalian Kalau mau lihat unit Kalian konfirmasi dulu aja Jangan langsung dateng ke Autofem Karena takutnya kan Barangnya di tempat yang berbeda Kalian datang gitu Konfirmasi Terus kalian bisa Request Kalian mau lihat mobil dimana Lebih deket kemana Gitu Oke Thank you banget yang udah dukung channel Autofem TV Dengan cara like, comment, share, dan subscribe Thank you guys